Kerbau yang ia pelihara sejak kecil ini menjadi sandaran hidup demi keluarganya. Membajak sawah adalah profesi pabadeng. Setiap musim tanam, ia sibuk mengerahkan kedua kerbaunya untuk menggarep sawah-sawah pelanggannya. Aku baru tahu, ternyata tidak semua pemilik sawah memiliki kerbau untuk membajak. Dan ternyata bagi bapak inilah sumber penghidupannya. Kerbau yang ia pelihara sejak kecil ini menjadi sandaran hidup demi keluarganya. Bagi bapak, seluas apapun sawah yang dikerjakan, walau berat, semua tidak menjadi soal. Bapak kenal dari saya keseritian petali. Aduh, aku keseritian petali itu pencandunya. Jadi jatuh, kakinya berlumpuran-lumpur tanah. Terus ditinggal bapaknya lagi. Sumpah, capek banget. Ini baru 4 kali puteran dan ternyata ada 20 puteran. Lo gak bisa ngebayangin. Disarat-sarat sama kerbau. Ini namanya kerbau, bukan bacak sawah, tapi bacak gue. Ya, hanya dari kerbau-kerbau inilah bapak menaruh harapan untuk bisa membesarkan anak-anaknya. Oh, mana, balok? Oh, dia ee lagi. Balu, pantasan. Balu, saya nginjek ee-nya dong nih. Enggak, enggak. Namun, tenaga kerbau juga ada batasnya. Kerja mereka tak bisa dipaksa. Capek ya kerbaunya. Kerbaunya sekarang lagi berarti lagi capek. Kerbaunya aja capek, apalagi saya. Sangat capek. Bisa dilihat kakinya bulok sekali. Ini semua tanah, campuran sama hewan-hewan di dalam sawah. Ada kodok, ada ikan gabus. Pokoknya lukap semua ini. Usai melakukan tugas, ini saatnya Pak Badeng membanjakan kerbau-kerbaunya. Aku baru tahu dari bapak, ternyata kerbau lebih dari manusia lho. Setiap hari, mereka harus dibanjakan tiga kali. Ini sumpah, serem banget awalnya. Gak pernah kebayang aku ngandiin kebo. Apalagi ngeliat tanduknya. Gak kebayang deh. Ini sehari berapa kali, Pak? Tiga kali, kalau lagi. Pagi, siang, 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 sore. Kali membajak sawah dalam setengah hari, bapak diupah 50 ribu rupiah. Lumayan besar sih. Tapi kan gak tiap hari ada sawah yang bisa dibajak. Kerbau-kerbau ini memang sangat disayang bapak. Jadi, meski butuh uang, bapak tidak pernah memaksa mereka bekerja satu hari penuh. Biasanya bapak ngambil setengah hari apa sehari? Setengah hari. Setengah hari ya? Setengah hari kalau gak pilih sehari. Kasih ya kan? Bapaknya capek? Iya, aku bawahnya capek, kita capek, sorenya gak pilih rupiah. Saking sayangnya, aku juga berusaha keras menahan rasa gemetarku. Bukan apa-apa. Ini kali pertama aku berhubungan dengan hewan sebesar ini. Aku salut. Hidup bapak sedang lama. Dia sadar betul profesinya ini tidak setiap hari dibidupkan. Apa yang didapat, dia kelola bersama sang istri. Agar ada uang yang bisa disisihkan. Di sisanya. Sisanya bapak tabungnya? Iya sih. Untuk apa? Hah? Bapak simpan tabung untuk apa? Ya untuk betul nanti aja selalu selagi-lagi kita gak kerja waktu-waktu matur. Kan kita bisa ambil istro tabungan. Walaupun hidup di desa, Bapak mengajarkan aku satu hal penting dalam hidup. Apa yang ada hari ini bukan untuk habis didikmati, tapi untuk bekal kita yang soal. Terima kasih telah menonton!